Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya Kali ini bertemu dengan Bunda Fitri Bunda Fitri akan menemani teman-teman semua Dalam kegiatan bermain dan belajar hari ini Tapi sebelum kita bermain dan belajar Kita harus berdoa dulu teman-teman Yuk kita berdoa Sikap berdoa Tangan diangkat Kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya warusullah Rabbi zidni ilman Walbizukni fahman Amin Aku rela Allah Tuhanku Aku rela islam agamaku Dan aku rela nabi muhammad Nabi dan rasulku Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Dan tambahkanlah kefahaman Kepadaku Amin Nah setelah kita berdoa teman-teman Kita akan masuk ke kegiatan kita hari ini Hari ini adalah hari kedua Di minggu pertama Semester 1 Hari ini kita masuk di tema Diri sendiri Dan subtemanya adalah identitasku Nah sesuai tema kita tadi Materi kita hari ini adalah Diri kita sendiri teman-teman Jadi setiap orang itu memiliki identitas masing-masing Nah yang dimasukkan identitas itu apa? Nah yang termasuk di dalam identitas itu apa teman-teman? Identitas itu ada nama Ada tanda lahir Ada umur Ada alamat Ada jenis kelamin Dan lain-lain Nah coba ya Bunda Fitri akan mencoba memperkenalkan identitas Bunda Fitri Nanti teman-teman juga bisa lakukan ini di rumah ya Mencoba memperkenalkan diri sendiri ya Identitas diri sendiri Sama lain Nama Bunda adalah Bunda Fitri F F I T M I Nah tanggal lahir Bunda adalah 19 Mei 1988 Jadi umur Bunda di tahun 2021 ini adalah 33 tahun Nah alamat Bunda Fitri ada di Desa Tambah Harjo RT 5 RW 2 Nah desa Tambah Harjo juga bisa disebut Desa Runting ya teman-teman Jadi rumah Bunda dekat Nah teman-teman semua bisa mencoba melakukan ini di rumah memperkenalkan diri sendiri ya Nah kali ini Bunda Fitri akan membahas tentang jenis kelamin Jenis kelamin itu ada dua teman-teman Laki-laki dan perempuan Nah perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar anak laki-laki Biasanya anak laki-laki mempunyai ciri Rambutnya pendek Dan memakai celana Laki-laki L A K I L A K I Laki-laki Nah yang berikutnya adalah gambar anak perempuan Kalau gambar anak perempuan Biasanya berambut panjang dan memakai rok Perempuan P E R E M P U A N Perempuan Nah Bunda Fitri mempunyai satu lagu Yang berjudul diri sendiri Nah teman-teman Saya dengarkan lagunya Dan ikut untuk bernyanyi Yuk kita coba yuk Bernyanyi bersama Satu Dua Tiga Aku diriku sendiri Kamu dirimu sendiri Aku dan kamu sama-sama Nah itu tadi adalah lagu yang berjudul diri sendiri Teman-teman bisa nyanyikan di rumah bersama ayah dan bunda Nah teman-teman Kita hari ini akan belajar Di sentra bahan alam Dengan kegiatan Mewarnai Gambar rambut Dengan kopi Penasaran kan? Yuk ikutin bunda Fitri yuk Halo teman-teman Kegiatan kita hari ini adalah di sentra bahan alam ya Di sini bunda Fitri sudah ada gambar anak laki-laki Dan juga gambar anak perempuan Nah disini bunda Fitri sudah punya kopi ya teman-teman Dan juga ada air Ada juga crayon ya teman-teman Yang pertama kita campur kopinya dengan air ya teman-teman Nah airnya gak usah banyak-banyak ya teman-teman Sedikit aja Nah kita aduk Sampai rata ya teman-teman Kita warna yuk teman-teman Yang pertama Warnai rambut laki-lakinya dulu Nah nah Sudah diwarnai semua ya teman-teman Nah kalau teman-teman mau mewarnai gambar baju Yang lainnya boleh Kita pakai crayon Kita ambil Terserah ya teman-teman mau warnainya pakai apa Bunda Fitri mencoba untuk mewarnainya pakai warna orange Terserah ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti teman-teman semua bisa mewarnai di rumah ya Yang buka rambutnya nanti pakai kopi Nah dan yang lainnya nanti bisa pakai crayon Selamat mencoba teman-teman Teman-teman semua Itu tadi kegiatan kita hari ini ya Nanti bisa dilakukan rumah bersama ayah dan bunda Ataupun kakak atau juga adik yang ada di rumah Yuk kita ulas lagi kegiatan kita hari ini apa aja Tadi bunda Fitri sudah berdoa Bunda Fitri juga sudah menjelaskan tentang apa itu identitas Bunda Fitri juga sudah memperkenalkan diri ya Tadi menyebutkan identitas bunda Fitri Dan kita juga sudah bernyanyi ya teman-teman Dan juga kita sudah melakukan kegiatan Mewarnai gambar rambut dengan kopi ya Nah teman-teman Berarti kegiatan kita selesai sudah untuk hari ini Teman-teman selalu jaga kesehatan ya Dan ingat selalu untuk 5M Yang pertama Memakai masker Bila berpergian ke luar rumah Yang kedua adalah mencuci tangan Dengan sabun dan air yang mengalir Dan yang ketiga Menjauhi kerumunan Dan yang keempat Menjaga jarak Dan yang terakhir yang kelima Mengurangi mobilitas Apabila kita tidak berkepentingan untuk keluar rumah Sebaiknya kita di rumah saja ya teman-teman Nah jangan lupa Selalu jaga kesehatan dan makan makanan yang bergisi Dan kita ucapkan bacaan hamdallah ya teman-teman Karena kita sudah melakukan kegiatan kita hari ini Yuk kita ucapkan bacaan hamdallah Alhamdulillah Birobil alami Sekian dulu video pembelajaran dari Bunda Fitri Berjumpa lagi dengan video-video yang lainnya di esok hari Semoga bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax